Prabowo Subianto dan Siti Hediati Haryadi adalah Titik Soeharto jadi sorotan belakangan ini. Penyebabnya adalah, keduanya tampak dekat dalam beberapa kesempatan selama kampanye hingga hari pemulihan Presiden 2024. Seperti diketahui, Prabowo dan Titik dulunya adalah sepasang suami istri. Mereka menikah pada 1983 dan bercerai pada 1998 setelah dikaruniai satu anak. Ada kisah tersendiri tentang bagaimana Prabowo dan Titik seling menjalin kedekatan satu sama lain hingga akhirnya menikah. Saat keduanya sedang dekat, Prabowo sempat mendapat sentilan dari sang ayah, Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Seperti anak muda pada umumnya, Prabowo memperkenalkan Titik Sang Gadis pujaannya kepada orang tuanya. Untuk diketahui, Sumitro adalah seorang begawan ekonomi yang juga pernah menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sementara itu, ayah Titik adalah Soeharto, Presiden kedua Indonesia yang berkuasa selama 32 tahun. Kalau kali ini kamu tidak serius, payah deh kamu ujar Sumitro kepada Prabowo saat putranya sedang dekat dengan Titik Seperti dicatat apa Budi dalam kalau Prabowo jadi Presiden. Itulah sentilan kepada Prabowo yang dimaksud. Tentu bukan tanpa sebab, Sumitro berkata demikian. Sumitro tahu bahwa sebelumnya Prabowo pernah dekat dengan perempuan lain namun perjalanan cinta itu kadas di tengah jalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!